Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan Nama saya Sri Alia Nuriman Saya mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nah disini saya akan menjelaskan atau mengedukasi sedikit mengenai Apa sih demensia itu? Ada yang tahu demensia itu apa? Yuk kita simak videonya sama-sama Lanjut usia tidak identik dengan pikun atau demensia Dan perlu diketahui bahwa pikun bukanlah hal normal pada proses penuaan Jadi demensia ini tidak hanya identik kepada lansia Dan lansia pun bisa hidup tanpa mengalami gangguan seperti Gangguan memori dan juga perubahan tingkah laku Dan menurut penelitian, demensia ini terjadi pada lansia Yang berumur kurang dari 60 tahun Apa itu demensia? Demensia adalah gangguan fungsi intelektual Tidak ada gangguan fungsi vegetatif atau keadaan yang terjadi pada memori Pengetahuan umum, pikiran abstrak, penilaian, dan interpretasi atas komunikasi tertulis Dan lisan bisa terganggu Jadi demensia ini bukanlah suatu penyakit Melainkan suatu tanda dan gejala yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri Demensia ini terbagi menjadi dua jenis Yaitu yang pertama demensia senilis Biasanya terjadi pada usia lebih dari 60 tahun Yang kedua demensia prasenilis Biasanya terjadi kurang dari 60 tahun Tanda dan gejalanya itu banyak Namun hanya beberapa di antaranya Yang pertama perubahan fungsi nalar atau kognitif Biasanya pada penderita akan mengalami perubahan memori Seperti hilangnya daya ingat Kesulitan berkomunikasi Atau menemukan kata-kata Kesulitan melakukan tugas yang kompleks Dan masih banyak lagi Kemudian yang kedua perubahan psikologis Biasanya akan mengalami perubahan perilaku Seperti perubahan kepribadian Ketidakmampuan untuk menentukan sebab akibat Ketidaksesuaian perilaku Paranoid Gelisah Dan halusinasi Kemudian ada tahapan-tahapan demensia itu sendiri Yang pertama yaitu stadium 1 atau awal Biasanya berlangsung 2-4 tahun Dan disebut stadium amnestik Dengan gejala gangguan seperti gangguan memori Berhitung Dan aktivitas sepontan menurun Yang kedua stadium 2 atau pertengahan Nah biasanya berlangsung 2-10 tahun Dan disebut fase demensia Untuk gejalanya antara lain Disorientasi Gangguan basa atau apasia Nah pada penderita ini juga Mudah bingung Sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sampai selesai Yang ketiga stadium 3 atau akhir Biasanya berlangsung 6-12 tahun Pada penderitanya akan menjadi pegetatif Tidak bergerak Dengan gangguan komunikasi yang parah Atau membisu Sehingga membuat ketidakmampuan Untuk mengenali keluarga dan teman-temannya Dan kegiatan sehari-harinya Membutuhkan bantuan orang lain Apa sih faktor penyebabnya? Untuk faktor penyebabnya Itu beraneka ragam Namun diantaranya adalah Yang pertama Pertambahan usia Yang kedua Makanan yang tidak seimbang Atau kekurangan vitamin B1, B6, B12 Dan asam folat Yang ketiga Kebiasaan enggan berpikir Atau sering mengosongkan pikiran Yang keempat Kurang bergerak Atau kurang beraktifitas Yang kelima Kurang berkomunikasi Atau bersosialisasi pada sesama Yang keenam Akibat dari stres Atau depresi Bagaimana peran keluarga Terhadap pencegahan demensia? Untuk menurunkan risiko terjadinya demensia Di antaranya Adalah menjaga ketajaman daya ingat Dan senantiasa mengoptimalkan fungsi otak Keluarga juga memiliki peran sangat penting Dalam pencegahan dan perawatan lansia Dengan kepikunan Karena keluarga yang selalu dekat pada lansia Sehingga dapat mengontrol setiap aktivitas lansia Nah, kemudian Di sini ada pencegahan dan perawatan Pada penderita demensia Pada tahap awal Penderita demensia dapat secara aktif Dilibatkan dalam proses perawatan Nah, dengan cara membuat catatan kegiatan sehari-hari Dan minum obat secara teratur Ini dapat membantu dalam menekankan Laju kemunduran kognitif yang dapat dialami Penderita demensia Nah, jadi dapat disimpulkan bukan Bahwa demensia ini bukanlah suatu penyakit Melainkan suatu gejala yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri Contohnya seperti Alzheimer Dan peran keluarga tidak berarti harus membantu Semua kebutuhan harian lansia Sehingga lansia itu lebih cenderung diam Dan bergantung pada orang di lingkungannya Dan diusahakan Seluruh anggota keluarga diharapkan aktif Dalam membantu proses pencegahan dan perawatan demensia Terima kasih telah menonton!